Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan Membagikan tutorial Atau cara Memasang green screen pada Video kita melalui aplikasi Atau aplikasi edit video Wondershare Filmora 9 Bagaimana caranya Tonton sampai habis Yang pertama tentu kita harus menyiapkan Video yang akan di edit Kemudian green screen Yang kita akan Masukkan ke dalam video kita Lalu Tentu saja aplikasinya Sudah terpasang Pada PC Anda Kita mulai buka Aplikasinya Filmora 9 Kemudian Kita buka Kita buka New project Nah kita import File nya Kita import Malam media ini Kita cari Lokasi video Kita simpan Yang akan kita edit Jadi penyimpanan video kita Saya tadi di download Kalau masalah Nah ini videonya Sekaligus kita pilih 2 video Kita masukkan Kita masukkan ke video yang pertama Yang putih Video basic nya Kita klik 2 kali Oke Media Sudah masuk Videonya Kita geser dulu Jalunya kesini Kemudian Ya kira-kira disini Kemudian Kita masukkan Aprex green screen nya Jangan lupa Ditambah layer baru Layer video Setelah layer baru Ada Ini kita Drag Ke bawah Nah Seperti ini Lalu kita tempatkan Dimana Efek ini Akan dimulai Misalnya kita ambil Tengah saja Kita pilih Chroma Key Nah Dia langsung hilang ya Jadi warna hijaunya Hilang Kalau Green screen nya Berwarna hijau Latar belakangnya Berwarna hijau Kalau warna lain Kita cari Warna lain Banyak warna disini Nah Masih kita bisa pilih Warnanya Tergantung Dari Background Yang ada di Green screen tersebut Kemudian Offset nya Kita Kita atur Sesuai Yang paling bagus Kira-kira disini Tapi tidak Tidak merusak Green screen nya Kemudian Ini Warna Toleransi nya Kemudian kita atur Dimana Green screen ini Akan Ditempatkan Kemudian Ukurannya juga Kita Perkecil saja Ini terlalu besar Misalnya kita simpan Disini Oke Kalau sekiranya sudah cukup Kita geser Warna merah ini Lalu kita Play Lalu kita Export Kita beri nama Videonya Tutorial Ukurannya Kalau mau Ini sudah Full HD Kita lihat Setting Ini sudah Bad Good Mau yang mana Yang sedang Yang paling bagus Untuk ukurannya Bits per second Bits per second Ini akan Naik Ini yang Paling sederhana Kita ambil Yang paling bagus Saja Terus Resolusinya Bisa Kita ambil Yang mana Sekiranya Ini audio Sekiranya sudah cukup Oke Di export Tunggu sampai Exportnya Selesai Lalu kita Tutup Lalu kita Tutup Dan hasilnya Seperti ini Demikian yang saya Sampaikan Semoga Benar-benar Selamat Mencoba Sampai jumpa